Lirijali nasibun mimma tarakal walidani wal aqrabun Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi dengan channel Ketiyatul Abhar Official Pada video kali ini kita akan sedikit membahas tentang Apa saja yang dipelajari di Fakultas Firasat Islamiyah wal Arabiyah Dilbanin Bilqahira Kairun Sir Bilqahira Kairun Sir Al-Azhar Al-Sharif merupakan universitas yang menggabungkan Yaitu sebuah lembaga pendidikan yang menggabungkan antara Jami' dan Jami'ah Menggabungkan antara dua metode pembelajaran Yaitu jaman metode lama yaitu talapi yang dilaksanakan di Jami' Al-Azhar Dan di sekitar Jami' Al-Azhar Al-Sharif Kemudian dengan metode yang modern yaitu jaman sekarang Menggunakan metode kuliah atau Jami'ah Nah kali ini kita akan sedikit menjelaskan atau memaparkan Mengenai apa saja yang kita pelajari kalau kita kuliah di Fakultas Di Rosat Islamiyah wal Arabiyah Dilbanin Bilqahira Jadi disini ada sedikit berbedaan Jadi kita perlu tahu bahwa kuliah kita atau fakultas kita adalah di Rosat Islamiyah wal Arabiyah Bukan di Rosat Islamiyah saja Jadi jangan sampai keliru dalam memahami Sehingga yang tergambarkan di dalam pikiran kita Nanti akan berbeda Atau gambaran kita akan berbeda Jadi disana di Rosat Islamiyah wal Arabiyah Ada huruf Apafnya Bukan hanya di Rosat Islamiyah Karena kalau di Rosat Islamiyah itu biasanya Yang ada di Jami'ah atau universitas-universitas lainnya Itu biasanya hanya terdiri dari berbagai pelajaran ilmu syar'i Yang disitu memang mempelajarinya tidak secara lirqah Tidak secara lengkap Namun disini ada perbedaan Al-Adlar Asyarif mendirikan Fakultas di Rosat Islamiyah wal Arabiyah Pastinya ada tujuannya Yaitu mengembalikan manhat yang lama Mengembalikan manhat yang lama Al-Adlar Asyarif Yaitu seorang alimul az-zahari Memiliki keilmuan yang kuat Yang kuat Kokoh di dalam bidang bahasa Arab Makanya disini ada wal Arabiyah Kemudian Selain dia kuat di dalam bidang Arabiyah Dalam nahu, sardhnya, balagahnya Dan ilmu-ilmu lainnya berkaitan dengan lubah Maka dia memiliki ilmu yang kuat Di dalam ulum syar'iyah Yaitu imma di dalam syar'iyah Ataupun usul din Seperti itu Nah, berarti kalau disini adalah di Rosat Islamiyah wal Arabiyah Maka disini ada dua hal Yang pertama adalah di Rosat Islamiyah Nah, di Rosat Islamiyah itu sendiri Memperajari dari berbagai pelajaran yang ada di Fakultas Syariah Islamiyah Dan Fakultas Usuluddin Kemudian yang kedua ada Wal Arabiyah Nah, Wal Arabiyah ini berarti dia Maktub kepada di Rosat Artinya di Rosat Arabiyah Dan untuk di Rosat Arabiyah ini berarti Pelajaran atau Mada-mada yang kita akan pelajari di sana adalah Hampir sama dengan yang ada di Fakultas Lugoh Wal Arabiyah Fakultas Lugoh Wal Arabiyah Lugoh Wal Arabiyah Dan disini sudah saya ranggungkan Dari tingkat 1 sampai tingkat 4 Berarti 4 tahun ketika kita menduduki tingkat Seterata 1 Apa aja yang kita pelajari Karena ketika kita sudah sampai Atau selesai dari Seterata 1 Kita maka akan tak khosus Dengan yang kita tekuni Yang kita sukai dari bidang-bidang tertentu Nah, berarti disini adalah Kita menguatkan dulu ilmu alat Kita menguatkan ilmu Lugoh Wal Arabiyah Serta ilmu-ilmu Wasail yang lainnya Kemudian dipraktekan secara langsung Pada ilmu-ilmu yang lainnya Ilmu Makhwasit yang lainnya Misalkan kita Melihat pada Tafsir Ketika kita mempelajari Tafsir Maka disitu kita akan Menemukan banyak sekali Hal-hal yang berkaitan dengan Luwawi Ataupun berkaitan dengan ilmu hadis Berkaitan dengan ilmu Quran Nah, maka dengan kita mempelajari Ilmu Al-Quran Mempelajari Ulumul Quran Ulumul Hadis Begitu juga dengan Ulumul Lugoh Maka kita akan lebih mudah Memahami ilmu Tafsir Nah, dengan demikian Ketika kita mempelajari Tafsir Maka kita sudah memiliki Wasilah atau ilmu-ilmu Wasail yang lainnya Maka itu Dilara Islamia itu Menggabungkan dua hal Itu ilmu Wasail dan Makosid Secara Secara baik Nah, disini ada Ilmu-ilmu yang sudah saya kelompokkan Berdasarkan fakultasnya masing-masing Jadi, di dalam fakultas Rasulullah S.A.W.A.R.B. Mengandung tiga fakultas Yaitu Fakultas Syariah Dan Fakultas Uludin Dan Fakultas Luwoh Arobiyah Nah, untuk bagian Kuliah Syariah Yang dipelajari Pada kuliah di Rasulullah S.A.W.A.R.B. Itu adalah Disana ada Fikul-Fikul Madhabi Jadi, kita Memilih Memilih madhab yang kita ikuti Kita akan belajari madhab tertentu Imah Kita mempelajarinya adalah Madhab Syafi'i Atau madhab Maliki Atau madhab Hanabi Ataupun Nahambari Kemudian Disana ada Fikul-Muqorin Fikul-Muqorin Ini adalah Fikir berbandingan madhab Tetapi Hifat Pulbas Di Rasulullah S.A.W.A.R.B. Fikul-Muqorin Dipelajari pada tingkat 4 Kenapa? Karena Untuk tingkat 1, 2, 3 Ataupun tingkat 4 juga Nanti itu Untuk menguatkan Menguatkan apa? Untuk menguatkan Yang namanya Madhab Jadi, ketika kita Sudah kuat madhab kita Kita sudah Mengerti Mengenal dengan baik Madhab Yang kita ikuti Misalkan Madhab Imam Syafi'i Maka setelah itu Kita akan mempelajari Tentang perbedaan madhab Nah, maka itu Lebih-lebih baik Daripada kita Bercampur aduk Dari sejak awal Dan kita tidak mengenal Madhab kita dengan baik Tapi bagi yang Sudah mengenal madhabnya Dengan baik Kemudian langsung Belajar Fikul-Muqorin Maka itu tidaklah Masalah Kemudian Adalah Usul-Fik Nah, usul-Fik Kita mempelajari Dengan Setandar Kitab Nihayat Usul Imam Al-Isnawi Syarah dari Minhajul Usul Imam Al-Baydawi Dan ini juga Yang dipakai Di kuliah Syariah Islamnya Kita mempelajari Ini tadi Empat tahun Yaitu Fikul Madhab Dan Usul-Usul Fik Setelah itu Ada beberapa Tambahan Yaitu Tarikh Tashri Ini mempelajari Tentang Sejarah Bagaimana Syariat Islam Dari Sejarah Nabi Muhammad Diutus Bagi Rasul Kemudian Bagaimanakah Syariat yang ada Pada zaman Rasulullah Kemudian Bagaimana Ijitihat yang ada Pada zaman Rasulullah Kemudian Ijitihat pada zaman Sahabat Kemudian Ijitihat pada zaman Tati'in Kemudian Tati'otabi'in Nah Kemudian juga Bagaimanakah Apasal yang menjadi Sumber hukum Karena sumber hukumnya Pasti akan berbeda Ketika zaman Rasulullah Dengan Sallallahu Dengan zaman Setelah Nihir zaman Sahabat Begitu juga Dengan zaman Tati'otabi'in Nanti akan berbeda Kemudian Munculah Malhab-malhab Fukuhat Mata-mata-fiqi Yang nantinya Akan Akan Mengerucut Empat Empat madhabi Yaitu Madhab Imam Abu Hanifah Kemudian Imam Malik Kemudian Imam Syafi'i Dan berakhir Imam Ahmad Ibn Ibn Hambat Nah untuk Perintah syirik Kita mempelajari Hanya satu semester Atau satu termin saja Yaitu termin satu Pada tingkat satu Kemudian ada Ahwal Asyakhsiyah Ahwal Asyakhsiyah ini Dipelajari Tingkat empat Dipelajari pada tingkat Tingkat empat Kemudian Untuk kuliah Luhaw wal-arubiyah Kita akhirkan Luhaw wal-arubiyah Setelah ini Berarti kuliah Usuluddin Nah untuk bagian Mada atau materi Yang ada Mata kuliah Yang ada pada Kuliah Usuluddin Yang kita pelajari Yang kita pelajari Yang kita pelajari Itu apa saja Yang pertama Untuk bagian syubah Tafsir Yang kita pelajari Adalah ilmu Tafsir Adalah Tafsirnya itu sendiri Tafsir itu Empat tahun Kita belajar Kemudian Ulumul Quran Itu satu tahun Atau kita Melajarinya Pada tingkat satu Kemudian Ilmu Tajwid Nah di bagian Ulumul Quran Tentunya kita mempelajari Ulumul Quran Mulai dari Apa itu Al-Quran Kemudian Bagaimanakah Tartib Al-Quran Bagaimana Al-Quran itu Dikumpulkan Dari zaman Sahabat Ulumul Quran Ada tentang Asbabun Uzzul Dan juga kita ada Setengah Mata kuliah itu Ada tentang Pembahasan khusus Yang mana itu ada Pada kitab Al-Itskan Di Ulumul Quran Yaitu apa Yaitu tentang Tentang Lafat-lafat Khusus yang ada Pada Al-Quran Yang mana itu Memiliki Mana-mana tertentu Kemudian Di mana Untuk Tajwid Menggunakan Tufat Sanian Dan Tufat Tufat Dan Kedua kitab itu Kedua matan itu Dijadikan satu Kemudian Disyarah oleh Duktur Kemudian Dijadikan sebagai Muqarah Di dalam Syubah Hadis Kita membelajari Hadis Tahlili Yaitu Diambilkan dari Kitab Bukhari dan Muslim Kemudian Disyarah Secara tafsir Mulai dari Rawi tertingginya Siapa Kemudian Selain Rawi tertinggi Pembahasan dari Dijadikan sebagai Seperti apa Kemudian Secara umum Ijimali Sarai Ijimalinya Bagaimana Kemudian Sebagai Seki Fikihnya Bagaimana Dan terakhir Apa yang sudah diambilkan Dari Hadis tersebut Misalkan Kemudian Kita biasanya Ada menghafal Hadis Lebih dari Sepuluh atau Lima belas Sekitar lima belasan Hadis Kita menghafalkan Seperti itu Kemudian Ada Mustalah Al-Hadis Nah Mustalah Al-Hadis Ini berarti Berkaitan dengan Ulumul Hadis Nah Ulumul Hadis Ini kita tidak Menggunakan Kitab Turah Melainkan Kitab Yang disusun oleh Duktur Yang mana Kitab itu Sudah Berasal Atau Sumbernya Dari Kitab Turah Seperti Kemudian Nusratul Nawar Imam Al-Hajar Al-Sekolani Kemudian Ada Tadri Burawi Imam Al-Hafid Al-Suyuti Fathul Mugis Imam Al-Sakhawi Dan Nukat-nukat Para Imah Kemudian Di dalam Ilmu Hadis Itu Dibahas lengkap Dari mulai Awal Tentang Musalahat Hadis Apa itu Hadis Apa itu Asar Apa bedanya Dengan Khobar Asar Kemudian Apa itu Sanat Apa itu Matan Musnad Musnid Kemudian Kemudian Ke Aksamul Hadis Bidibari Maqbul Wal Mardud Ada Suhih Lidhadi Suhih Ligayri Kemudian Hasan Lidhadi Membahas tentang Hadis Hadis Dua'id Kemudian Hadis Dua'id Sendiri Itu Nanti Ada Dibagi Hadis Dua'id Yang Dia Bisa Naik Derajatnya Ke Hasan Ligayri Ada Hadis Dua'id Yang Tidak Bisa Derajatnya Misalkan Hadis Munkar Hadis Matru Kemudian Mengajar Dibahas 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 Kemudian Ada Takhrid Pembelajaran Dikir Hadis Takhrid Hadis Tidak Tidak Takhrid Hadis Mengajarkan Kita Bagaimana Kita Mengeluarkan Hadis Hadis Misalkan Ada Satu Hadis Innamal Amal Binnia Di dalam Sahih Bukhari Bagian Pertama Disitu Ada Innamal Amal Binnia Dari Kitab In Amal Amal Binnia Itu Bagaimana Kita Mengetahui Hadis Hadis Yang Diriwayatkan Oleh Sohabat Yang Lain Maka Disitu Kita Harus Mencari Dari Berbagai Kitab Kutub Hadis Yang Mana Nanti Kita Menemukan Banyak Lebih Dari Sepuluh Lebih Dari Lima Belas Lebih Dari Dua Bahkan Sampai Lebih Dari Seratus Hadis Yang Sama Tetapi Berbeda Tau Turuk Atau Jalur Maka Bayaan Satu Dengan Iwayat Terkadang Ada Perbedaan Kemudian Disitu Selain Ada Perbedaan Juga Karena Terkadang Kita Membutuhkan Penguat Dari Hadis Yang Lain Terkadang Membutuhkan Penguat Daripada Hadis Yang Lain Makanya Perlu Adanya Takhrid Al Hadis Begitu Juga Orang Yang Mintafsirkan Sebuah Quran Mintafsirkan Ayat Al Quran Maka Dia Akan Mengeluarkan Hadis Hadis Untuk Menunjang Daripada Tafsirnya Kemudian Ketika Seseorang Atau Mufasir Ingin Mentafsirkan Sebuah Hadis Sebuah Ayat Al Quran Maka Tentunya Akan Membutuhkan Hadis Apalagi Tafsirnya Tafsir Bil Mansur Seperti Tafsirnya Misalkan Durul Mansur Hafidh Asuyuti Misalkan Disitu Banyak Hadis Hadis Dan Hadis Itu Tentunya Perlu Dikluarkan Hadis Dibaitkan Siapa Saja Bagaimana Nanti Hukumnya Untuk Mengetahui Hukum Hukum Itu Tentunya Dia Membutuhkan Dengan Takhrid Al Hadis Bahkan Semua Bahkan Fukoh Pun Membutuhkan Takhrid Hadis Untuk Mengeluarkan Seluruh Dalil Dalil Yang Digunakan Sebagai Adillah Adillah Yang digunakan Untuk Istimbat Hukum Kemudian Untuk Syubah Akhidah Nanti kita Mempelajari Tauhid Tauhid Ini Menggunakan Dua Kitab Untuk Tingkat Satu Tingkat Dua Tahun Tahun Dua Kita Mempelajari Dengan Kitab Jauhara Tauhid Nah Jauhara Tauhid Ini Kemudian Dita'liq Atau Dihasyah Oleh Duktur Kita Menggunakan Hasyahnya Duktur Fadhi Razik Abdur Razik Nah Dari Itu Nanti Kita Mempelajari Tentang Hal-hal Yang Berkaitan Dengan Akhidah Dan Ini Adalah Hal-hal Yang Sangat Utama Karena Seseorang Itu Tentunya Sebelum Dia Melakukan Ibadah Maka Pertama Kali Mengetahui Kepada Siapa Dia Beribadah Dia Mengetahui Tentang Siapa Allah Subhanahu Wa Ta'ala Kemudian Bagaimana Sifat-sifat Allah Subhanahu Wa Ta'ala Selain Itu Juga Mengetahui Siapa Nabinya Sifat-sifat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Nah Untuk Mengetahui Siapa Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Bagaimana Sifat-sifatnya Dan Di dalam Akhidah Itu Tentunya Kita Penting Adalah Mempelajari Bagaimana Manhaj Ahlu Sunnah Wal Jemaah Di Dalam Mengetahui Sifat-sifat Allah Apakah Sifat-sifat Allah Itu Taukif Ataukah Bukan Misalkan Dan Dari Situ Juga Kita Akan Mengetahui Bagaimanakah Sifat-sifat Yang Tidak Seharusnya Ada Pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Artinya Yang Tidak Boleh Kita Nisipatkan Kepada Allah Karena Itu Mengurangi Kesucian Allah Subhanahu Wa Ta'ala Atau Bahkan Menyerupai Mahlum nya Kemudian Ada Mantik Ayah Tingkat Satu Dan Dua Kita Mempelajari Dengan Kitab Juhar Mempelajari Mantik Dengan Kitab Mantik Al-Qadim Wal-Hadis Kita Mempelajari Mantik Al-Qadim Wal-Hadis Yang Mana Seharusnya Mantik Al-Qadim Al-Hadis Ini Kalau Di Kuliah Suluddin Itu Dipelajari Tingkat Satu Dua Tiga Tiga Tahun Mereka Mempelajari Ini Tingkat Satu Mempelajari Masalah Tasawurah Tingkat Dua Mempelajari Tasdiqat Tingkat Tiga Mempelajari Apa Mempelajari Mantik Mantik Hadis Lagi Jurusan Akidah Filsafat Akan tetapi Kita Di Fakultas Di Rasat Selam Yawal Arab Kita Mempelajari Mantik Kodim Pad Hadis Secara Lengkap Utuh Dari Awal Sampai Akhir Itu Dalam Satu Termin Sehingga Kita Membutuhkan Atau Kita Yang Mengajar Kuliah Kita Dua Orang Jadi Setengah Dibagi Setengah Satu Duktur Mengajar Duktur Kedua Mengajar Diri Tengah Sampai Keterakhir Jadi Begitu Kemudian Dengan Pengajaran Yang Alhamdulillah Bagus Sebelum Itu Saya Belum Belajar Tentang Mantik Kemudian Setelah Kuliah Baru Saya Baru Paham Tentang Ilmu Mantik Dari Mantik Hadis Dengan Belajar Dari Beliau Masya Allah Kemudian Ada Taya Fikriya Atau Perkembangan Tentang Pemikiran Pemikiran Atau Mazhab Mazhab Yang Ada Dari Mustah Syarikin Kemudian Wahidin Baik Dari Juga Qawah Syiah Yang Terdahulu Kemudian Dari Yang Terzaman Sekarang Kita Mempelajari Taya Tiga Ini Ada Dua Tahun Kemudian Untuk Bagian Kuliah Luhah Wala Rabiah Atau Mata Kuliah Yang Ada Fakultas Luhah Wala Rabiah Yang Kita Pelajari Apa Ada Disana Kita Jadikan Patokan Atau Patokan Mukoran Itu Adalah Awdhu Masyarikin Tasrih Syekh Khalid Al-Azahari Yaitu Kita Pelajari Selama Empat Tahun Lengkap Empat Tahun Begitu Juga Dengan Ilmu Sor Ilmu Sor Juga Empat Tahun Hanya Saja Kalau Sor Kita Mempelajarinya Setengah Tahun Jadi Pertahun Hanya Setengah Semester Hanya Tengah Semester Berbeda Dengan Ilmu Nah Kalau Ilmu Nah Kita Mempelajari Dari Tingkat Termin Awal Sampai Termin Dua Termin Awal Termin Dua Sampai Tingkat Empat Kemudian Ilmu Balagha Balagha Ini Kita Menggunakan Asasnya Adalah Al-Ithah Syarah Dari Talqid Selmitah Kemudian Disyarah Lagi Atau Dibongkar Lagi Duktur Diganti Bahasanya Dengan Bahasa Bahasa Muasirah Yang Kita Mudah Paham Kemudian Ada Ilmu Arud Ilmu Arud Ini Sangat Bagus Atau Bahkan Seseorang Itu Kalau Kita Melihat Ulama Ulama Azar Itu Beliau Semuanya Paham Ilmu Arud Meskipun Bukan Dari Kuliah Luh Arab Ataupun Diri Karena Ilmu Arud Ini Mengajarkan Tentang Bagaimana Seseorang Untuk Membuat Sebuah Syair Dan Syair Ini Tidak Lepas Dari Kita Karena Di Dalam Ilmunah Kita Menemukan Beramanya Syair Di Dalam Balagwa Kita Menemukan Syair Syair Bahkan Di Dalam Terkadang Di Dalam Untuk Mengetahui Sebuah Lafat Atau Dalam Luh 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 Itu Banyak Kita Temui Tentang Syair Sebagai Hujah Dan Kemudian Di Sana Dengan Ilmu Arud Kita Mengetahui Tentang Sebenarnya Bagaimana Membuat Syair Bagus Bagaimana Membuat Syair Yang Tidak Cacat Kemudian Kita Mengetahui Kecacatan Syair Syair Yang Ada Kita Mengetahui Syair Syair Yang Bagus Dan Syair Yang Tidak Bagus Kemudian Adab 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 Sastra Sastra Arab Mana Kita Mempelajari Dari Sejak Tingkat 1 Kita Mempelajarinya Adab 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 Jahili Dan Adab Islami Kita Gabung Dua Kemudian Ujian Satu Dua Kitab Ujian Satu Kemudian Dua Kita Mempelajari Adab Umawi Dan Abasi Ditambah Nakat Nakat Pada Adab Tiga Kitab Digabung Menjadi Ujian Satu Kali Nah Yang Kayak Gini Yang Membuat Pusing Pusing Kenapa Pertama Adalah Masalah Adab Sastra Yang Mana Itu Banyak Syair Kita Banyak Menghafal Syair Syair Arab Selain Itu Kita Tahu Syair Selain Kita Menghafal Itu Kita Harus Memasai Dari Tiga Kitab Nah Ketika Disini Ada Apa Ada Rumawi Kemudian Ada Abasi Kemudian Ada Nakat Nakat Itu Sudah Mengandung Dari Mulai Jahili Islami Kemudian Rumawi Abasi Dan Asif Hadis Nah Nanti Disana Kita Akan Banyak Terjadi Apa Namanya Mukhtalat Banyak Makhlud Atau Bercampur Aduk Satu Dengan Yang Akhirnya Kita Susah Untuk Membedakan Ini Yang Mana Ini Yang Masuk Apakah Ini Umawi Itu Yang Menjadikan Kita Kesusahan Kemudian Ada Tarikh Islami Tarikh Islami Ini Artinya Tarikh Tentang Tarikh Sejarah Islam Dari Mulai Umawi Kemudian Abasi Kemudian Saya Tidak Tahu Tiga Tiga Dan Kemudian Disini Ada Mujam Kita Mempelajari Tentang Mujam Dari Mujam Itu Kita Mempelajari Sejak Awal Mujam Muncul Misalkan Mujam Al Ain Imam Khalil Ahmad Al-Farahidi Kemudian Nanti Ada Jamhar Ratul Allah Ada Asihah Dil Jauhari Kemudian Ada Ada Apa Itu Lisan Al Arab Kemudian Tajul Arus Dan Kitab-kitab Mujam Yang Muasir Muasir Juga Kemudian Disana Ada Ilmu Lahjat Ilmu Lahjat Ini Kita Mempelajari Tentang Lahjat Lahjat Arabi Kemudian Setelah Itu Kita Mengenal Disana Ada Ilmu Kiraat Disitu Baru Kita Paham Oh Ternyata Al-Quran Itu Diturunkan Sebanyak 7 Huruf Kemudian Sekarang Setelah Dikodifikasi Oleh Para Ulama Diteliti Berdasarkan Sanat-sanatnya Akhirnya Menjadi 10 Kiraat Kiraat Asyar Al-Mutawattirah Nah Itu Ternyata Turun Dikarenakan Perbedaan Lahjat Yang Mana Dari 10 Kiraat Ini Bisa Memenuhi Kebutuhan Daripada Bacaan Orang-orang Arab Atau Qabilah Qabilah Arab Karena Sebagian Dantara Mereka Misalkan Ada Yang Bisa Membaca Alayhim Adanya Alayhim Tidak Bisa Membaca Alayhim Kemudian Misalkan Ketika Ada Imalah Disuruh Membaca Wadduha Nggak Bisa Misalkan Wasaja Nggak Bisa Wadduha Nggak Bisa Tapi Wadduha Atau Juga Musa Nggak Bisa Musi Isa Nggak Bisa Isi Kemudian Ketika Membaca Hamzah Itu Ternyata Tidak Bisa Makanya Dibaca Maka Dari itu Nanti Akan Muncul Rasulullah Kemudian Meminta Kepada Jibril Untuk Ditambahkan Bacaan Yang Sesuai Dengan Lahjat Daripada Qabilah Yang Lakin Sampai Kepada 7 Huruf Kemudian Setelah Lahjat Nanti Kita Akan Mengetahui Yang Banyak Lahjat Tum Tum Mania Kemudian Kaskashah Kemudian Ada Kaskashah Dengan Sin Ada Kaskashah Kemudian Ada Tum Tum Mania Dan Lainnya Kemudian Lupa Kemudian Ada Diri Rosat Arabiya Itu Dua Tahun Tingkat Tiga Dan Empat Kemudian Ada Kemudian Disana Ada Tambahan Lagi Bahas 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 Berarti Tentang Pendidikan Allah Alam Saya Belum Tentang Apa Yang Dibah Terbiah Wa Ulum Nafs Terbiah Dan Ulum Nafs Ini Kita Mengetahui Psikologi Kemudian Ada Manahij Jual Turuk Tadris Tentang Manahij Dan Turuk Tadris Bagaimana Kita Mengajar Bagaimana Kita Itu Bisa Mengetahui Ahwal Atau Keadaan Orang Yang Kita Sedang Ajar Jadi Kita Mengajar Tidak Hanya Mengajar Begitu Saja Tidak Kita Harus Tahu Manahij Dan Turuk Kemudian Lugah Lugah Injelizia Atau Lugah Ajin Nah Dari Semua Ini Berarti Kita Lengkap Mendapatkan Apa Lengkap Kita Mendapatkan Ilmu Wasail Dan Kemudian Kita Langsung Mengkoperasikan Dengan Ilmu Makosid Nah Dari Sini Kita Setelah Kita Mempelajari Ini Mempelajari Di Guliah Di Rusat Selami Al-Arabiyah Berarti Tinggal Kita Menguatkan Lagi Dengan Para Ulama Masyaikh Yang Ada Di Jami Al-Azhar Atau Yang Ada Di Madiafah Madiafah Dekat Karena Kita Tidak Cukup Hanya Mengandalkan Apa Yang Kita Pelajari Di Kuliah Tetapi Kita Harus Menambah Wawasan Kita Dengan Menambah Lebih Luas Lagi Dengan Para Masyaikh Kalau Kita Sudah Dibuka Pemahaman Kita Ketika Di Kuliah Kita Tinggal Menambah Pemahaman Kita Yang Ada Di Luar Kuliah Itu Adalah Sekilas Tentang Pendidikan Atau Pendidikan Setelah Satu Setelah Itu Baru Nanti Kita Masuk S2 Atas Tata 2 Disana Kita Akan Takhosus Di Set Tata 2 Itu Ada Tiga Takhosus Yaitu Syariah Islamiyah Usuluddin Dan Lugoh Nah Untuk Yang Usuluddin Ini Berarti Ada Tiga Tiga Kisem Tiga Tiga Syubah Yaitu Ada Syubah Tafsir Hadis Dan Akidah Filsafah Nah Nanti Kita Akan Coba Untuk Membuat Kita Coba Mereview Atau Kita Melihat Satu Persatu Kitab Atau Mukorot Yang Ada Di Kuliah Islamiyah Wal Arabiyah Dan Alhamdulillah Luar Biasa Fakultas Ini Sebenarnya Sangat Bagus Karena Mengajarkan Banyak Hal Banyak Hal Mengajarkan Banyak Sekali Hal Hal Yang Tentunya Tidak Kita Dapatkan Ketika Kita Di Indonesia Terutama Bagi Saya Sendiri Yang Mana Saya Sangat Sedikit Mempelajari Tentang Keilmuan Keagamaan Ataupun Ilmu-ilmu Lugoh Itu Tidak Semuanya Saya Pelajari Sehingga Ketika Saya Masuk Ke Fakultas Ziro Salam Yawal Arabiyah Itu Menambah Wawasan Saya Kemudian Menambah Pengetahuan Tentang Ilmu-ilmu Yang Baru Banyak Sekali Ilmu-ilmu Yang Baru Yang Saya Dapatkan Di Fakultas Ziro Salam Yawal Arabiyah Kemudian Kita Duduk Bermajelis Dengan Para Masyair Di Jami Ataupun Di Madi Afa Untuk Apa Untuk Menggali Lagi Lebih Dalam Nah Begitu Oke Nanti Video-video Lainnya Kita Akan Membahas Tentang Sebagaimana Bagaimana Manhaj kita Di Dalam Belajar Ketika Kita Masuk Fakultas Ziro Salam Yawal Arabiyah Yang Mana Fakultas Ini Sangat Banyak Membutuhkan Waktu Untuk Belajar Sangat Banyak Kita Membutuhkan Waktu Untuk Belajar Karena Madanya Banyak Banyak Jadi Kita Perlu Memanage Waktu Dan Kita Membagi Antara Jami Dan Jamiah Karena Azar Itu Terbagi Jadi Dua Jami Dan Jamiah Jami Dan Jamiah Tidak Akan Pernah Terpisahkan Selamanya Abadan Jadi Kita Harus Bagi Waktu Kita Kapan Kita Harus Ke Jamiah Kapan Kita Harus Ke Jamiah Jadi Kita Harus Menggabungkan Antara Jamiah Oke Terima kasih Karena Sudah Mendengarkan Dan Terima kasih Sudah Diperhatikan Silahkan Ikuti Terus Channel Ini Semoga Bisa Memberikan Hal-hal Yang Positif Kedepannya Oke Syukran Assalamualaikum Wa'am Wabarakatuh